Hai selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini terima kasih di sini kita akan memperbaiki sebuah nomerik kipet Nah jadi sini nomerik kipet ini kondisinya rusak dan kita akan cek seperti apa kerusakannya Nah kita keluarkan di sini kipet nomerik ini Nah di sini kipet atau keyboard ha nomerik ini disini kita akan coba ke komputer nah jadi seperti inilah bentuk dan tampilan kipet no nomerik ini pada saat kita cek di sini ternyata kita ada salah satu tombolnya ini tidak berfungsi atau masuk ke dalam nah disini fungsi atau keyboard atau tombolnya ini ada yang masuk ke dalam dan kita cek di sini tombolnya ini berbeda dengan yang lain nah supaya kita tes di sini kan kawan pada komputer kita coba dan ke sini sudah kita hubungkan ke sebuah usb hub Nah kita akan cek fungsi dari tombol kipet nomerik ini nah disini kita akan coba satu persatu untuk tombolnya ini kawan-kawan nah disini sudah nampak tombol yang tidak berfungsi tadi dan sini memang yang tidak benar-benar tidak berfungsi nah jadi disini sudah kita coba dan tombolnya tepat pada angka nomer enam ini nah jadi kita akan cek kawan-kawan kita akan periksa disini dan disini sudah kita pastikan pada komputer nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang selalu kita update setiap hari dan kita buka disini buatnya ini dari bagian belakang ini nah disini ada beberapa baut di bagian belakang ini nah kita cek di belakang atau dibalik dari stiker ini nah ternyata disini tidak ada lagi beluka baut dan kita cabut casing pada bagian samping ini nah kita tarik disini supaya kita lepaskan nah disini sudah nampak disini jelas isi dalam dari keypad numeric ini nah disini pada saat kita cek bagian tombol karetnya ini nah disini salah satu tombol yang tidak berfungsi tadi ternyata karet di bagian memberaninya ini tidak ada sama sekali nah jadi disini memang betul-betul memberan karetnya tidak ada kawan-kawan nah jadi inilah penyebabnya makanya keypad numeric ini tidak bisa berfungsi salah satu tombolnya tadi nah kita akan cari kawan-kawan penggantinya kita ambil dari keyboard logitech disini nah kita akan cek dan kita pastikan ukuran pada tombol memberan di keyboard ini kita cek disini apakah bisa kita gunakan nah kita coba copot disini nah secara fisik disini kita cek hampir sama kawan-kawan dan kita copot disini nah disini sudah kita lepaskan nah kita akan pasang disini memberan karetnya ini dan kita akan tambahkan sedikit lem pada memberannya ini supaya bisa lengket pada bahan plastik dari jalurnya nih nah disini kita tambahkan sedikit saja kawan-kawan jangan terlalu banyak nanti bisa merembes ke yang lain nah kita pasang dan kita tempelkan disini nah disini setelah kita tempelkan ternyata tinggi dari karet atau memberannya ini agak lebih tinggi disini kita akan cek kawan-kawan dibandingkan dengan tombol yang bawaan dari iPad numerik ini nah kita cek disini ketinggian atau bentuk dari memberan karetnya ini ternyata disini agak lebih tinggi kawan-kawan nah kita akan potong sedikit ujung karet memberan yang baru kita tambahkan tadi setelah kita berbedakan disini ternyata ada selisih disini kawan-kawan nah kita potong ujungnya ini disini kawan-kawan nah supaya mengurangi tinggi dari memberannya ini nah kebetulan kita bisa ada yang ujungnya masih agak panjang dan kita kurangi disini nah disini sudah kita potong kawan-kawan dan kita tambahkan kembali kita lengketkan karena tadi masih ada sisa lem yang baru kita tambahkan tadi nah kita akan tes disini kawan-kawan kita rakit terlebih dahulu nah kita pasang kembali ke bagian casingnya ini nah disini kita pastikan posisi pada tombolnya tepat dan tidak ada yang nyangkut nah kita langsung tutup disini kawan-kawan nah disini kita akan pasang kembali bautnya tadi nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi tombol kipet numeric yang tidak bisa berfungsi dan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya nah supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang selalu kita update di setiap hari nah disini sudah hampir selesai kita kunci dan nanti kita akan tes kembali kawan-kawan ini kawan-kawan ini pada komputer nah disini kita pasang nah disini kita cek secara memberannya ini sudah pada saat kita tekan sudah lembut dan tidak nyangkut nah kita hubungkan colokan USB ini dan kita akan tes satu persatu tombol ini nah disini kita coba kawan-kawan nah disini sudah bisa berfungsi seluruh tombol pada kipet numeric ini dan sudah berhasil nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih nah enemies guna